Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, my name is Rita Ustina Kanawati You can call me Rita Sensei I am from Japanese Weight Education Program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ohayou gozaimasu Bertemu lagi dalam mata kuliah bahasa Jepang Dan kali ini adalah mata kuliah Sokyu Bumpo Kita akan belajar bagaimana menyebut kata bilangan dalam bahasa Jepang Yang lalu kita sudah belajar bagaimana menyebutkan angka dalam bahasa Jepang Nah kali ini kita akan belajar bagaimana menyebut bilangan dalam bahasa Jepang Baik Kita akan menghitung benda dalam bahasa Jepang Ikuti Sensei Ja minasang, renshu shimashio Hitotsu Futatsu Mitsu Yotsu Itsusu Mutsu Nanatsu Yatsu Kokonotsu To Lalu untuk menanyakan berapa jumlah Kita menyebut dengan ikutsu Mari kita menghitung bilangan dari bilangan 1 sampai dengan 10 Kita menyebutkan seperti apa yang sudah kita latihkan tadi Tetapi apabila jumlahnya lebih dari 10 Misalnya 11 dan yang lebih tinggi lagi dihitung dengan menggunakan angka-angka itu sendiri Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyebutkan jumlah orang Kita memakai min Tetapi ada perkecualian untuk jumlah orang 1 dan jumlah orang 2 kita berbeda menyebutkannya Untuk jumlah orang 1 kita menyebut dengan hitori Ya, hitori Dan jumlah 2 orang kita menyebutnya dengan futari Selanjutnya Untuk menyebut jumlah orang Kita baca angka ditambah nin di belakangnya Contohnya San nin Yon nin Gon nin Rokun nin Sici nin Dan seterusnya Bagaimana ketika kita akan menyebutkan jumlah benda yang tipis Seperti kertas, baju, dan lain-lain Kita menyebutnya dengan angka ditambah dengan mai Ya, angka ditambah dengan mai Ichi mai Nimai Sang mai Dan seterusnya Jaminasang, sore kara Bagaimana menyatakan jumlah Yang mesin atau kendaraan Kita menyebut dengan angka ditambah dengan dai di belakangnya Jumlah mesin atau kendaraan seperti mobil dan sepeda Jadi jumlah 1 Ichi dai Nidai Sang dai Dan seterusnya Yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyebut jam, menit, dan sebagainya Dan sekarang bagaimana kalau kita menyebut jumlah berapa kali Berapa minggu, berapa tahun, berapa bulan Baik, mari kita pelajari bersama-sama Untuk kali, kita menggunakan kai Perkecualian untuk satu, bukan ichi kai, tetapi ik kai Diingat-ingat ya Minasang Ik kai Selanjutnya, nikai, sangkai, dan seterusnya Untuk menit dan jam sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu Lalu untuk minggu Untuk minggu kita menyebutnya dengan shiukang Untuk satu minggu, ichiukang Dua minggu, ni shiukang Tiga minggu, sangsyukang, dan seterusnya Bagaimana untuk bulan Kita menggunakan angka ditambah dengan kagetsu Satu bulan, ikagetsu, nikagetsu, sangkagetsu, dan seterusnya Begitupun juga dengan tahun Tahun kita menyebutnya dengan angka ditambah dengan nen Baik, sekarang tahun 2020 Minasang sudah belajar angka ya Pastinya sudah bisa menyebut angka 2020 Ya, betul Ni sheng, ni jiu, nen Baik, ni sheng, ni jiu, nen Tambah nen di belakangnya Baik, mari kita berlatih bersama-sama Perhatikan gambar yang ada di depan kita Ada gambar apel, jumlahnya berapa Ada gambar pisang, ada gambar aiskrim, dan seterusnya Jumlah apel ada dua Kita sebut dengan futatsu Baik, saya bertanya Ikutsu, arimasuka? Hai, futatsu Bagaimana dengan tiga? Ya, betul Mitsu Bagaimana dengan satu? Hitotsu Bagaimana dengan empat, yatsu, dan seterusnya Baik, pertanyaannya adalah Ikutsu, arimasuka Baik, sekarang kita masuk ke pola kalimat Bagaimana kalau kita ingin menanyakan jumlah Atau ingin menyatakan sebuah jumlah Dari suatu benda Pola kalimatnya adalah Kata benda ditambah dengan partikel ga Kemudian jumlahnya Plus arimas Ini kita gunakan untuk ketika kita menyebut jumlah dari benda mati Sedangkan untuk menyebut jumlah dari benda hidup Caranya adalah Kata benda itu sendiri Ditambah dengan partikel ga Lalu jumlahnya Kemudian imas Kita contohkan Disini ada aiskrim berjumlah satu Aiskrimnya berjumlah satu ya, minasan Baik, mari kita berlatih bersama-sama Aiskurimu ga hitotsu arimas Kita ulangi Moichido nengaisimasu Aiskurimu ga hitotsu arimas Ya, betul Lalu jumlah apelnya ada dua Bagaimana dengan jumlah dua? Ringgo ga futatsu arimas Ya, ringgo ga futatsu arimas Kata benda Tambah lalu kemudian partikel ga Selanjutnya jumlahnya Ditambah dengan arimas Yang artinya Ada apel berjumlah dua buah Lalu kemudian ada aiskrim Berjumlah satu buah Kita ulangi sekali lagi Contoh kalimatnya minasan Ikuti sensei Ya minasan Renjuu shimashio Aiskurimu ga hitotsu arimas Ringgo ga futatsu arimas Ya, silahkan mencoba minasan Baik I desu ne Aiskurimu ga hitotsu arimas Ringgo ga futatsu arimas Minasan Yuk katane Baik Untuk pola kalimat selanjutnya Kita akan menyatakan jumlah dari benda hidup Pola kalimatnya adalah Kata benda Ditambah dengan partikel ga Lalu jumlahnya itu sendiri Kemudian kita tambah dengan imas Jadi apa bedanya dengan benda mati tadi minasan? Ya, betul Kalau benda mati Kita harus menggunakan arimas Kalau benda hidup Kita harus menggunakan imas Selanjutnya Contoh percakapan Di sini Saya membeli telapan buah Minasan sudah belajar kata kerja sebelumnya Masih ingat? Ya, betul Membeli adalah kaimas Ya, betul Membeli kaimas Karena membelinya sudah terjadi Lampau Maka menjadi kaimasta Kita sebutkan jumlahnya Lalu kita membeli berapa banyak Ya, selanjutnya Untuk menanyakan Kita menggunakan ikutsu Contohnya Mikang o ikutsu kaimas taka Mikang o ikutsu kaimas taka Minasan membeli jeruk berapa banyak? Ya, misalnya Minasan membeli jeruk dua buah Jawabannya adalah Mikang o futatsu kaimas ta Ah, ii desu ne Baik Saya menjadi yang bertanya Minasan yang menjawab ya Minasan membeli jeruk berjumlah dua buah Baik Kita mulai Ya, Minasan Ren shiu shimashio Saya yang bertanya Mikang o ikutsu kaimas taka? Ya, betul Jawabannya adalah Mikang o futatsu kaimasita Kita ulangi Saya yang bertanya Minasan yang menjawab ya Mikang o ikutsu kaimas taka? Ya, betul Mikang o futatsu kaimasita Ii desu ne Minasan Jaya selanjutnya Jaya selanjutnya Ketika kita bertanya Tentang jumlah Benda hidup Baik Kono kaisya ni Kaiko kujing ga Nanin imasuka Ya Kono kaisya ni Kaiko kujing ga Nanin imasuka Ya Di kantor Di kantor orang asing Ada berapa Atau Ada berapa jumlah Orang asing Yang ada di kantor Ya, benar Oke Sensei yang akan bertanya Minasan yang menjawab ya Kono kaisya ni Kaiko kujing ga Nanin imasuka Ya, betul Konin imas Jawabannya Kita ulang ya Kono kaisya ni Kaiko kujing ga Nanin imasuka Ya Konin imas Minasan bisa berlatih Dengan temannya Temannya bisa menjadi Yang bertanya Lalu kemudian Yang berikutnya adalah Yang menjawab Atau dibalik Ya Jadi Silahkan berlatih Bagaimana menanyakan Jumlah Benda hidup Sensei ulangi Sekali lagi Minasan yang menjawab ya Kono kaisya ni Gaiko kujing ga Nanin imasuka Ya, betul Konin imas Ya, minasan Hari ini kita belajar Tentang jumlah Dalam bahasa Jepang Atau bilangan Dalam bahasa Jepang Ya Kita ulangi Sekali lagi Bagaimana kita Menghitung benda Dalam bahasa Jepang Dari jumlah 1 Sampai dengan jumlah 10 Ya, hitotsu Futatsu Mitsu Yotsu Itsusu Mutsu Nanatsu Yatsu Kokonotsu To Untuk menanyakan jumlahnya Ya, menggunakan ikutsu Baik Sekarang sensei yang bertanya Minasan yang menjawab ya Mari Renju Shimashio Hai, minasan Ringgo ga Ikutsu Arimasu ka Kalau jumlahnya Satu Ya, betul Hitotsu Arimasu Atau Mau lengkap Ringgo ga Hitotsu Arimasu Baik Selanjutnya Kaisyani Gaikoku Jingga Nanin Imasuka Kalau jumlah orangnya 3 Ya, betul Sanin Des Sensei ulang Sensei yang bertanya Minasan yang menjawab ya Kaisyani Gaikoku Jingga Nanin Imasuka Sanin Des Hai Ii desu ne Minasan Baik Hari ini kita sudah belajar Bagaimana cara menyebut bilangan Jangan lupa Untuk 1 sampai dengan 10 Oboete Shite kudasai Untuk angka 11 Dan yang lebih tinggi Dihitung dengan menggunakan Angka-angka itu sendiri Sedangkan untuk menanyakan jumlah benda Kita menyebutnya dengan Ikutsu Untuk menanyakan pola kalimatnya Atau untuk menyatakan pola kalimatnya adalah Kata benda Lalu partikel ga Jumlahnya itu sendiri Plus Arimas Untuk benda mati Untuk benda hidup Kata benda Partikel ga Jumlahnya itu sendiri Plus Imas Minasan Oboete Shite kudasai Konopunke ga Oboete Shite kudasai Sore kara Minasan ga Rebung o Sukute Kudasai Jah Minasan I hope you can understand it well And keep trying to introduce yourself in Japanese See you Sayonara Jumlah Jumlah Terima kasih Jumlah